Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Fokus Pelajaran Kali ini kita akan membahas materi part 13 Yang materi soalnya adalah soal-soal yang sudah saya pilih dari sekian banyak model soal-soal TKD BWM 2022 Bagi teman-teman yang belum sempat menyimakkan pelajaran pada part 1-12 Saya sudah sediakan linknya pada deskripsi video part 13 Sebelum lanjut ke pembahasan soal Teman-teman sekalian yang berminat ingin mengikuti tryout nasional BWM 2022 Saya sarankan adik-adik mendaktar pada sobat BWM Untuk saat ini sobat BWM menyediakan paket promo yang harga normal Rp99.000 Sekarang hanya Rp75.000 saja Caranya bagaimana? Silahkan klik link sobat BWM yang tertera pada deskripsi video ini Kalian akan menemukan informasi yang lebih detail Tentang paket tryout yang disediakan sobat BWM Oke kita masuk ke pembahasan soal Ini rupanya kita masuk langsung ke soal nomor 15 Kita sambung dari soal pembahasan pada tryout TKD par 12 Soal nomor 16 Semua panitia pentas seni sekolah mendapatkan hadiah dari sponsor Semua siswa kelas 12 adalah panitia pentas seni sekolah Simpulan yang tepat adalah Kalau teman-teman mendapat soal yang seperti ini Ini langsung dipetakan mana subjek utama, mana objeknya Ini kita lihat ya Subjek utamanya kan disini ya Semua panitia Dan ini Mendapatkan hadiah dari sponsor Terus yang kalimat 1 ini yang kalimat 2 Itu dia Ini juga objeknya Nah sekarang Ini juga Sama-sama ini Sekarang biasanya kalau mencari kesimpulan ini Rahasianya itu adalah Kalau dia objeknya disini 1 Ini 2 Ini juga 2 berarti disini Biasanya makna kalimatnya itu antara ini 1 dengan 2 ini sama Tergabungkan Berarti dia kayaknya begini Biasanya begini dia Nah sekarang kita lihat Sekarang kita lihat jawabannya yang ada Ini kan kata semua-semua-semua Berarti ini yang menggunakan kata sebagian ini pasti salah Ini sebagian pasti salah Ini sebagian pasti salah Berarti Kita hanya cek nanti B dengan D Sekarang kita lihat B Semua panitia pentas sini Adalah siswa kelas 12 Bukan ya? Berarti ini salah kan? Salah Semua panitia pentas sini Sekolah adalah Siswa kelas Tidak, tidak semua Terus D Semua siswa kelas 12 Semua siswa kelas 12 Ini Mendapatkan hadiah sponsor Cocok Karena Ini siswa kelas 12 kan Dia panitia sini sekolah Sementara semua panitia pentas Dapatkan hadiah Berarti semua kelas 2 Kelas 12 itu dapat hadiah sponsor Berarti jawaban yang benar adalah D Oke kita lanjut teman-teman Nomor 17 Semua orang yang bermental Interpreneur hidup dengan Makmur Sebagian orang yang bermental Interpreneur melakukan Usaha Wira swasta Oke kita petakan lagi Kalimat 1 dengan 2 Ini semua orang Hidup Makmur Ini Sebagian orang juga disini Nah ini dia melakukan Kalau kita lihat Simpulannya ini Dia akan seperti ini dia Nah sekarang kita lihat Jawaban A Ini kita cek semua Karena dia menggunakan Kata semua Semua Nah kita lihat A Semua wira swasta Bermental Interpreneur Oat ini tidak Mewakili semua Tidak ada kata Hidup dengan Makmur Berarti ini salah Berarti ini salah Semua wira swasta Hidup Makmur Oat itu tidak Terus Kita cek Semua wira swasta Yang hidup Makmur Bermental Interpreneur Nah ini dia Berarti ini kalimat Dia mewakili semua Ini kalimat 1 di atas Semua wira swasta Ini kan Semua wira swasta ini Itu Semua wira swasta Yang hidupnya Makmur ini Dia bermantal Interpreneur Berarti ini benar Kita lihat D Semua Semua yang Bermental Interpreneur Dan hidupnya Makmur Adalah wira swasta Wah itu tidak Tidak semua Semua orang yang Bermental Interpreneur Hidup dengan Makmur Melakukan Usaha Itu tidak Ini terlalu Kepanjangan Berarti jawabannya Benar adalah C Semua wira swasta Yang hidupnya Makmur Bermental Interpreneur C Oke kita lanjut Nomor 18 Toko M Mengadakan Undian berhadiah Terdapat 5 hadiah utama Dengan nomor 1 Undian 1 Sampai 5 5 orang pelanggan Yaitu Rahman Usman Ima Adi Dan Udin Mendapatkan Kesempatan Mengambil Nomor undian Adi Mendapat Nomor Tepat Setelah Rahman Tetapi Sebelum Udin Ima Mendapat Nomor Terkecil Sementara Itu Usman Mendapat Nomor Ganjil Pelanggan Yang mendapat Nomor Paling Besar Adalah Berarti Yang ditanyakan Pelanggan Yang mendapat Nomor Paling Besar Kita Lihat Ini Anggaplah Ini Undian Nomor 1 2 3 4 5 Nah Sekarang Yang ditanyakan Siapa Di posisi 5 Ini Kita Lihat Datanya Ima Mendapat Nomor Terkecil Berarti Ima Sudah Menduduki Posisi Nomor 1 Berarti Ima Di Sini Kemudian Adi Mendapat Nomor Tepat Setelah Rahman Tetapi Sebelum Udin Sementara Usman Mendapat Nomor Ganjil Berarti Usman Ini Antara Satu Dan Anta Bukan Satu Sudah Sudah Disi 5 Berarti Di Antara 3 Dan 5 Nah Sekarang Kita Lihat Datanya Adi Mendapat Nomor Tepat Setelah Rahman Tetapi Sebelum Udin Berarti 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 Begitu Adi Berada Di Posisi 3 Karena Dia Setelah Rahman Sebelum Udin Berarti Udin Itu Ada Di Nomor 4 Rahman Ada Di Nomor 2 Berarti Jawabannya Benar Adalah Nomor 5 Ini Adalah Usman Usman Itu Berada Di Nomor B Jawabannya Benar Adalah B Usman Oke Kita Lanjut Teman 19 8 Orang A B C D E G Dan H Sedang Belajar Bersama Dia Menggunakan Meja Persegi Panjang Dan 4 Persegi Kursi Yang Salim Berhadapan E Dan G Duduk Di Kedua Meja Ujung Meja Pada Sisi Yang Sama C Duduk Berseberakan Dengan A Dan F D Duduk Di Ujung Meja Tepat Berhadapan Dengan E H Duduk Tepat Di Sebelah B Jika G Dan H Tepat Berhadapan Yang Duduk Di Sebelah D Adalah Tit Tit Sekarang Kita Lihat Kalau Begini Kita Gambar Kursinya Dulu Dan Mejanya Anggaplah Seperti Ini Kita Lihat E dan G Duduk Di Kedua Ujung Meja Pada Sisi Yang Sama Berarti Kalau Begitu E Duduk Di Sini Di Kedua Sisi Yang Sama G Seperti Kemudian C Duduk Berseberangan Dengan A Dan F D Duduk Di Ujung Meja Tepat Berhadapan Dengan E Berarti D Itu Disini Dia Berhadapan Dengan Huruf E H Duduk Di Sebelah B Jika G Dan H Tepat Berhadapan Berarti G Berhadapan Dengan H Berarti S Disini Kita Sudah Temukan H Itu Duduk Di Sebelah B Berarti B Disini Di Sebelah A Sekarang Kita Lihat C Duduk Berseberangan Dengan A Dan M Berarti Sudah Pasti C Disini Berseberangan Dengan A Dan M Ya kan Berarti Jawaban Yang Benar Adalah Siapa Yang Duduk Di Sebelah D Ini Siapa Yang Duduk Di Sebelah D Berarti C Jawaban Yang Benar Adalah C Oke Teman-teman Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Selama 6 Minggu Pertama Setelah Perintah Lookdown Diberlakukan Oh Ini Kepanjangan Teman-teman Kita Langsung Aja Kita Lihat Apa Yang Ditanyakan Kalimat Kalimat 2 Perlu Disempurnakan Dengan Cara Berarti Kita Nanti Cuma Periksa Kalimat 2 Kalimat 2 Yang Mana Ini Kalimat 2 Sini Kalimat 2 Dia Sampai Disini Sebelumnya Data Penelitian Menunjukkan Total Emisi CO2 Turun Sekitar Seperompat Selama Periode Tersebut Dibandingkan Dengan 6 Minggu Sebelumnya Apa Yang Ditanyakan Disini Adalah Perlu Disempurnakan Dengan Cara Oke Yang Diperjelas Disini Teman-teman Sebelum Kita Jawab Ini Dulu Kata Disempurnakan Dengan Cara Kalau Sebegini Pertanyaannya Dia Kalimat 2 Perlu Disempurnakan Dengan Cara Sekarang Dia Pengertian Seperti Disempurnakan Berarti Dia Disini Perlu Kata Penjelas Atau Tegas Begitu ya Teman-teman ya Sekarang kita Lihat Dalam bahasa Indonesia itu Ada Kata Yang Merupakan Dia Merupakan Kata Tersebut Adalah Konjungsi Berfungsi Sebagai Konjungsi Berfungsi Sebagai Konjungsi Penjelas Ini Kata ini Teman-teman Ini perlu Dihapal Ketika ada Pertanyaan Seperti ini Masuk dalam Soal-soal TKD Dan soalnya Seperti ini Dia meminta Kata Disempurnakan Berarti Dia meminta Konjungsi Penjelas Yang mana Termasuk Kata Konjungsi Penjelas Itu adalah Bahwa Bahwa Jadi Kalau pertanyaannya Meminta Penjelas Tegas Kata ini Yang kita Gunakan Sekarang kita Lihat Jawaban Yang ada Disini A Menambahkan Kata Bahwa Setelah Kata Menunjukkan Berarti Ini benar Kita Lihat Data Penelitian Menunjukkan Bahwa Ditambahkan Kata Bahwa Bahwa Total Emisi CO2 Turun Sekitar Seper empatnya Selama Periode Tersebut Dibandingkan Dengan 6 Minggu Sebelumnya Berarti Kalau kita Masukkan Kata Bahwa Disini Menunjukkan Bahwa Berarti Dia lebih Sempurna Lebih Bertegas Lebih Memperjelas Data Yang Sudah Ada Di Dalamnya Berarti Ini benar A Sekarang Kita Lihat B Menghilangkan Kata Dengan Ini sudah Pasti Tidak Masuk Dalam Kata Konjungsi Penjelas C Juga Mengganti Kata Sekitar Dengan Hingga Ini Bukan Menambahkan Kata Waktu Setelah Periode Juga Bukan Menghilangkan Kata Penelitian Juga Bukan Jawabannya Benar Adalah A Menambahkan Kata Bahwa Setelah Kata Menunjukkan Oke Kita Langsung Nomor 21 Selama 6 Minggu Pertama Setelah Perintah Lockdown Diberlakukan Ini juga Panjang Paragrafnya Kita Langsung Cek Apa Yang Dia Minta Ini Kalimat Yang Tidak Berkaitan Dengan Gagasan Utama Bacaan Adalah U Berarti Yang Dia Minta Adalah Kalimat Yang Tidak Berkaitan Dengan Gagasan Utama Sekarang Jawaban Jawaban Ada Adalah A 4 B 5 C 6 D 7 E 8 Berarti Kita Nanti Tidak Memeriksa Kalimat 1 2 3 Kalimat 1 Ini Di Atas Baru Ini Kalimat 2 Baru Ini Kalimat 3 Berarti Nanti Kita Cek Cuma Kalimat Ke 4 Ke Atas Kalimat Ke 4 Ke Atas Disini Mulai Sampai Di Kalimat 8 Sekarang Kita Lihat Apa Yang Menjadi Gagasan Utama Dulu Untuk Menjawab Soal Ini Kita Harus Tahu Gagasan Utamanya Gagasan Utamanya Sini Apa Ini Selama 6 Minggu Pertama Setelah Berintah Lockdown Berlakukan Aktivitas Lalu Lintas Turun Sekitar 45% Data Menunjukkan Penelitian Menunjukkan Total Emisi Turun Sekitar Seperti Oh Berat 3 Gagasan Utamanya Adalah Adanya Penurunan Aktivitas Lalu Lintas Setelah Perintah Lockdown Diberlakukan Sekarang Kita Cek Nomor 4 Kalimat Ke 4 Penurunan Emisi CO2 Berarti Ada Hubungannya Dengan Gagasan Utama Berarti Ini Bukan Salah Kalimat 5 Penelitian Tersebut Melaporkan Bahwa Model Perubahan Emisi Oh Ini Juga Ada Berhubungan Juga Salah Kalimat 6 Diperlukan Data Autentik Dari Dunia Nyata Untuk Mengkoprimasi Prediksi Tersebut Oh Ini Berhubungan Juga Berarti Ini Salah Kalimat 7 Hasil Penggabungan Dari Kedua Jenis Data Dapat Diharapkan Menjadi Bahan Untuk Mempengaruhi Para Pembuat Kebijakan Ya Ini Benar Kayaknya Tidak Berhubungan Dengan Kata-kata Kalimat Emisi Yang Merupakan Gagasan Utama Disini Yaitu Adanya Penurunan Aktivitas Lalu Lintas Disini Hasil Penggabungan Dari Kedua Jenis Data Diharapkan Dapat Menjadi Oh Betul Disitu Menunjukkan Adalah Bahwa Kalimat 7 Ini Membahas Tentang Penggabungan Yang Diharapkan Dapat Menjadi Bahan Untuk Mempengaruhi Para Pembuat Kebijakan Ada hubungannya Dengan Data Emisi Data Lugna Berarti Ini 7 Benar 8 Kita Cek Banyak Negara Berkematikan Menurukan Emisi Ini Berhubungan Emisi Berarti Jawaban Yang Benar Untuk Soal Ini Adalah D Oke Lanjut Lagi Soal Nomor 22 Selama 6 Minggu Pertama Setelah Perintah Lugna Berlakukan Aktivitas Sawa Lintas Turun Sekitar 45% Kita Lihat Apa Yang Dia Minta Lagi Kata Yang Dapat Dihilangkan Tanpa Mengubah Makna Secara Keseluruhan Pada Kalimat 7 Adalah Berarti Kita Cuma Periksa Saja Kalimat 7 Kalimat 7 Adalah Ini Hasil Penggabungan Dari Kedua Jenis Data Dapat Data Diharapkan Dapat Menjadi Bahan Untuk Mempengaruhi Para Pembuat Kebijakan Kita Cek Ini Saja Kata Apa Yang Dapat Dihilangkan Tanpa Mengubah Makna Secara Keseluruhan Sekarang Kita Cek A Hasil Ketika Kita Hilangkan Hasil Berarti Menjadi Penggabungan Dari Kedua Jenis Data Berarti Salah Karena Sudah Maknanya Berubah Kemudian B Jenis Kita Hilangkan Kata Jenis Hasil Penggabungan Dari Kedua Data Berarti Salah Ini Salah Juga Hilang Maknanya Berubah Makna Kedua Hasil Penggabungan Dari Jenis Data Kita Hilangkan Kata Kedua Dari Jenis Data Berarti Berubah Juga Makna Kemudian D Dari Hasil Penggabungan Kedua Jenis Data Diharapkan Dapat Menjadi Bahan Untuk Pengurupan Pembuat Kebejakan Terus Kalau Kita Hilangkan Hasil Penggabungan Kedua Jenis Hasil Penggabungan Dari Oh Ini Bisa Jadi Ini Benar E Hasil Penggabungan Dari Kedua Jenis Data Diharapkan Dapat Menjadi Bahan Untuk Mempengaruhi Pembuat Para Pembuat Pembuat Ini Lebih dari Satu Berarti Jawabannya Benar Adalah D Kenapa Bisa D Ini Benar Kita Lihat Hasil Penggabungan Dari Hasil Penggabungan Kedua Jenis Berarti Disini Kata Dari Disini Dia Bisa Jadi Cuma Keterangan Saja Keterangan Kalaupun Dihilangkan Kata Dari Itu Tidak Merubah Makna Dari Kalimat Ini Hasil Penggabungan Dari Kedua Jenis Data Hasil Penggabungan Kedua Jenis Data Itu Tidak Ada Pengaruh Apa Jadi Jawabannya Benar Adalah D Oke Lanjut Lagi Nomor 23 Ini Deret Angka 12 Minus 1 Minus 2 Minus 10 Minus 13 Berarti Sudah Pasti Begini Kita Lihat 1 Kita Tarik Seperti Ini Dulu Kita Lihat Kalau 1 Kedua Atau 2 K Minus 1 2 K Minus 1 Kalau Kita Atau Ini 1 Minus 1 Minus 2 Berarti Ini Kita Lihat Minus 3 Ini 3 Berarti Kalau Minus 1 K Minus 2 Berarti Dia Dikali 2 Di Sama Dengan 1 Kedua Juga Dikali 2 Kalau Begitu Dia Kesini Minus 3 Berarti Minus 2 Tambah Minus 3 Minus 5 Kita Lihat Minus 5 K Minus 10 Kita Kali 2 Cocok Minus 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 24 2, 4, 1 titik-titik 15 11, 16 titik-titik 59 65, oke kita lihat direct bilangannya lagi 2 ke 4, 4 ke 1 1 ke titik-titik 15, 16 16, titik-titik dan seterusnya kita lihat jawaban yang ada, ini 5 dan 64 3 berarti kita lihat disini dulu kita coba lihatnya kita coba lihat dari awal kita tulis ulang dulu 2 sini 4, sini 1 titik-titik 15 17 16 titik-titik 59 65 kita coba kita dari sini ke sini kita kali 2 kemudian dari 4 ke 1 tapi kita kurangi 3 sekarang ini belum ada ya kita lempat langsung ke sini dulu 15 ke 11 itu berarti dia 15 ke 11 ini berarti dikurangi 4 berarti kita sudah ketemu ini 11 ke 16 dia plus berarti dia tambah 5 ini berarti ini ke sini berarti kalau dia tambah 5 berarti bisa dipastikan disini harus tambah 4 ini kalau dia tambah 4 berarti nilainya disini 5 berarti 5 ke 15 dia kali 3 berarti sudah ketemu polanya berarti dia nanti lompatnya dari kali 2 ini dia langsung kali 3 disini terus 4 ini dia 5 berarti minus 3 minus 4 sekarang minus 4 berarti kan minus 2 kali 2 minus 3 4 sekarang lagi 3 minus 4 5 ya kan berarti disini dikali 4 berarti disini dia kali 4 kemudian nanti disini dia naik lagi ini minus 3 berarti disini minus 5 dari disini ke 59 terus nanti dia tambah nambah 6 polanya seperti itu ya kan minus 2 3 kali 2 ke kali 3 dia nanti ke kali 4 terus nanti minus 3 ke minus 4 ke minus 5 terus nanti positif ini yang positif 4 ke positif 5 ke positif 6 sudah capas ya berarti nanti hasilnya disini 16 dikali 4 itu sama dengan 6 64 berarti jawaban yang benar untuk soal ini adalah E teman-teman ya oke kita lanjut ke soal nomor 25 0,80 1,20 terus 1,60 2,0 2,4 titik 3,20 3,64 oke kita lihat kira-kira bagaimana ini kita coba dari 0,8 ke 1,20 itu adalah berapa ini berarti kan dia plus tambah ya 0,4 40 terus nanti ke sini 1,20 tambah 0,4 sama juga plus 0,40 dari ini dari 1,60 ke 2 itu tambah dengan 0,4 sama juga plus 0,4 terus kita lihat 2 ke 2,4 sama lagi ya plus 0,4 juga berarti sudah pasti di sini harus di plus 0,4 berarti 2,40 tambah dengan 0,4 itu sama dengan 2,80 nah terus kita tambah di sini juga plus 0,4 ya kan 23 di sini plus 0,4 cocok 0,6 di sini di sini lagi tambah plus 0,4 ya plus 4,0 berarti jawab benar ya jawabannya benar adalah 2,80 sama dengan B 2,80 oke teman-teman sekalian cukup sampai di sini dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.